Dinyatakan masalah kasus korupsi Dana Bos Maluku Tengah, Hakim Fonis Fritz Sopakua 3 tahun dan 6 bulan penjara Operator Dana Buantuan Operasional Sekolah Dana Bos Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tengah Fritz Luka Sopakua Difonis 3 tahun dan 6 bulan penjara pada Rabu 6 Maret 2024 Sopakua merupakan terdakwa kasus tugaan korupsi Dana Bos pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah tahun anggaran 2020-2022 Fonis tersebut dibacakan dalam persidangan yang diketuai Hakim Rahmat Selang Sebagai ketua didampingi dua Hakim Anggota yakni Paris Edward Nadeyak dan Heri Anto Simenjuntak Di Pengadilan Tipiker pada Pengadilan Negeri Ambon Hakim mengungkapkan terdakwa Fritz Sopakua yang keserta melakukan korupsi bersama tiga terdakwa sebelumnya Yang berada dalam berkas perkara terpisah Ketiganya yakni mantan Kadis Pendidikan Maluku Tengah Asgamutua Sikal Manager Tim Manajemen Bos Oktovianus Noya dan pemilik PT Ambon Jaya Perdana Munai Diasin Majelis Hakim menyatakan terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Melanggar Pasal 3 Ayat 1 Junto Pasal 18 Ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemerantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemerantasan Tipikor Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP Selain Pindana Perjara, Sopakwa juga dihukum membayar denda sebesar 200 juta rupiah Subsider 3 bulan kurungan Usai mendengar vonis Hakim, terdakwa yang didampingi pengacara menyatakan menerima vonis tersebut Sementara untuk Jaksa Penuntut Umum menyatakan pikir-pikir Download Tribune X sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!